Hero UR ini cuma selama 5 hari ya 5 hari Ini selesai tanggal 7 besok ya Berarti masih 4 hari lagi Dan aku cuma bisa sekali Nah untuk kalian dapetin Hero UR nya Sebiji doang ya tapi Dapet sebiji itu kalian harus gaca 70 kali Oke coq kembali lagi channel Masih gaming channel free player yang rajin penampung hanya untuk keampasan Oke sekarang kita ada di game anime kombat ya All star aliens Nah dan ternyata Sesuai dugaan gue ya di hari ketiga Itu udah ada Hero UR nih ya Hari ketiga coq ini Baru hari ketiga mana server launch Nih launch event aku Baru hari ketiga ya nih Baru hari ketiga itu udah keluar Hero UR Hero UR ini cuma selama 5 hari ya 5 hari Ini selesai tanggal 7 besok ya Berarti masih 4 hari lagi Dan aku cuma bisa sekali Nah untuk kalian dapetin Hero UR nya Sebiji doang ya tapi Dapet sebiji itu kalian harus gaca 70 kali Nah untuk gaca 70 kali Itu kalian harus punya 3 kali 7 21 ribu ya Sama lah kayak pocket incoming ya 21 ribu diamon Itu kalian bakalan dapet Hero UR Ya dan untuk sirohige itu Tipenya light Nah untuk skillnya ini kita lihat Ini multi stun Dan dia tanker lagi coq ya Karena di awal-awal biasanya kita dispam sama DPS Dan ini kita dapet tanker coq Oke attack Dia akan menyerang semua target Menyebabkan 87% damage Dari ininya Terus bakal knock up target Sejauh 3 meter Lalu nge stun mereka Selama 2,2 detik Jadi setelah dia ultimate ya Atau X skill nya Itu dia bakal Mundurin musuhnya Sekaligus nyetun musuhnya Dan ada 50% kesempatan Untuk Apa namanya Against target Dia 3 meter away At tight tag 2,2 non-tagged target Oke Jadi ada 50% kesempatan Untuk memberikan tight tag Nah tight tag itu apa Aku gak ngerti coq ya Tight tag You tag Oh Enggak Tight tag itu Kalau misalkan ada yang kena debuff itu Jadi Kalau dia nyerang sirohige Demag nya bakal dikurangin 19% Oke Nah kalau level 2 nya ini Untuk presentasenya bakalan naik ya Terus ini ada Hypo center attack Setiap 6 detik Dia akan menyebabkan Demag kepada musuh yang berada Sejauh 3 meter di depan Belakang kanan kiri ya Lalu akan weakening Weakening itu Melemahkan mereka ya Jadi X energy nya bakal dikurangin 10% Rage nya ya Ultimate nya itu bakal dikurangin 10% Nah terus X increase speed nya Itu bakal dikurangin 290% Lumayan coq Jadi musuh kalian itu bakalan sulit ultimate Kalau pakai si sirohige ya Memang dia tipenya ngedev banget White bird become immune to death Oh nih Dia juga bakalan Punya death immune ya Selama 6 detik Setelah Ketika dia Sekarat ya Jadi ketika sekarat Dia gak bisa langsung mati Dia masih bertahan selama 6 detik Untuk terus menyerang Oke nah ketika efeknya ini berakhir Untuk semua musuh yang terkena tight tag tadi ya Yang terkena debuff nya sirohige Itu bakal ngeheal sirohige sebanyak 10% dari max hp nya Ini cuma bisa ke trigger 1 kali selama pertandingan Jadi kalau misalkan musuh kalian semua kena tag ya Berarti kan 6 kan 60% ya 6 kali 10% 60% bakalan balik darahnya si sirohige setelah 6 detik immortal Oke terus ini aja We're willing slash Setelah memasuki pertandingan Selama 6 detik Dia bakalan ngecharge ya 3 meter and release will win Jadi dia bakal muter gitu cok ya Muter nge deal 83% attack the make to enemy target Oke Oke dan ini like essence Oke itu Ini keren sih ya Terus untuk recommended ininya Kalian harus pakai si Begita Ya recommended line up nya Oke 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 Ini aku masih Gak bisa ya Karena diamond ku udah aku pakai gitu Nyesel juga cok Kenapa aku pakai Ya Jadi karena Kita udah Anggep Anggep aja kita gagal ya Di server ini kita gagal Ranking kita juga 90an kayak Ketinggalan jauh banget Tapi juga sulit juga ya Oke jadi Kita bakalan Pindah server cok Kita lihat New server nya sekarang si rider Wuh gila Baru Release berapa hari ini game nya 3 hari ya Baru rilis 3 hari Server nya udah banyak Kau ngeco Kita ambil yang server Paling baru Ada 5 ya Sekali keluar langsung 5 gitu Gila Oke kita ke rider ya Kita langsung ke Server rider Nah oke ini Kita baru ya Udah aku Mau ngulang dari awal aja Terus diamond nya Bakalan aku tabung Sampai 21 ribu Harusnya ya Kalian bisa Dapetin 21 ribu Diamond Itu Mungkin 5 hari kalian dapet sih ya 5 hari kalian dapet Karena event nya itu Sampai hari ke 7 ya Event nya sampai hari ke 7 Ya di minggu awal Itu harusnya Kalian bakalan Tetepan dapet UR ya Walaupun kalian VIP 0 Selama Kalian main di awal Itu nabung diamond ya Untuk Hero UR aja Gak usah kalian pake Buat gacha Atau power up Dan lain-lain lah Di awal Kalian ngandalin Hoki kalian aja Dapetin SSR Plus seadanya Kalau bisa dapet dupe Itu lebih GG sih Karena nanti Kalau udah level 100 Kalian tetep harus Ini co Kalian tetep harus Apa namanya Nge-break truck ya Semacam itulah Nge-start up gitu Kalian harus punya dupe Kalau mau lebih dari level 100 Game-game kayak gini kan Selalu kayak gitu ya Dupe adalah segalanya Jadi Walaupun hero kalian keren Kayak misalkan Aku ngincer Shirohige gitu ya Hero nya keren tuh Jok Tapi kalau gak ada dupe nya Sebenernya sama aja Mentok di level 100 Nah cuman Kita bisa akalin itu Pake si Peles ya Kita masukin Shirohige nya Ke Peles Nah Untuk hero yang ada Di line up utama Itu kita masukin Hero-hero yang ada Dupenya aja Jadi ini tips aja Jok ya Tips untuk kalian yang Baru main ya Baru nyoba main ini Itu ditabung Diamon nya yang pertama Terus Pake aja SSR Plus seadanya Pokoknya pake hero seadanya Yang hero nya dupe Ada dupe nya Itu kalian masukin Line up utama Nah nanti untuk yang Hero-hero yang gak Yang apa Gak dapet dupe Itu kalian masukin Di Peles Jok Biar level nya Itu setara dengan Hero-hero yang ada Di line up Jadi gak perlu Pake dupe Nah cuman Emang CP nya bakalan Lebih kecil ya Kalau kita pake Peles ya Karena hero nya itu Belum di break truck Gitu lah ya Hero nya belum di break truck Jadi CP nya itu Gak sesuai Dengan level nya gitu Nanti level nya bakalan Warna kuning gitu guys Oke 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 Tapi ya gak apa-apa Ini gitu Daripada kalian Gak punya hero UR kan Gimanapun tetep Terilis yang paling gede Yang paling bagus ya Cok ya Oke kita sekalian cek Apakah ada Gift Code baru ya Apakah ada Gift Code baru Ini emang Untuk tutorial nya Lama ya Bentar Gift Code nya Kayaknya Masih tetep Gak ada ya Cuman yang kemarin Doang cok ya Kayaknya Gift Code nya Masih cuman Satu doang Aku udah ngecek Ngecek Ini kayak Gak ada deh Advancing Apa ini Oh Kalau kita mau Ini Advancing ya Namanya ya Kalau kita mau Ascent Ascent Break truck Maksudku break truck Tadi kita asken ya Allstar Alien Cuma Beneran Cuman masih satu Cok ya Gak ada Gift Code yang lainnya Semoga sih Aku dapet Yang GG ya Semoga aja Dapet yang GG Cok Di awal Kalau enggak ya Pake seadanya Cok Nice Dapet Pull Kuyura Tapi dia cuman SSR biasa Ready Go Terus untuk line up nya Itu kalau bisa Kalian Jangan pake Mono Kalau untuk awal Awal main Ini tips aja Cok Kalau untuk awal Awal main Kalian Jangan pake Mono Mono elemen Misalkan Kalian pake elemennya itu Pake yang merah ya Hero yang merah Terus kalian pake merah semua Itu bakalan kesulitan kalian Untuk nge-up hero-hero kalian Jadi menurutku Mending kalian pakenya itu 222 Itu saranku ya Karena aku kemarin pake 411 Itu berat Cok ya Pake 411 Berat Nah nanti Dupenya Itu kayaknya Bakalan kesulitan Nyari dupenya Kecuali kalian emang Punya banyak banget Gitu ya Punya banyak banget Hero Yang sampah Gitu Udah tinggal kalian Pake Misalkan Kalau kalian pake full Itu emang buffnya Lebih gede Cok ya Cuman ya Itu tadi Cok ya Bakalan sulit Untuk nyari Tumbalnya Gitu Karena kan Hero nya Sama semua kan Warnanya Tapi emang Tapi emang buffnya Lebih gede Oke Udah abis itu Kalian Pokoknya Login Setiap 12 jam Udah cukup Si game ini ya Kalian Abisin semua Fiturnya Abis itu Udah login Setiap 12 jam Aja Karena Cuman buat Ngeklaim Idelnya Bina doang Gitu Nice Dapet si Todoi Aoi Ini nyampe Ke gajahnya Bisa lama Bingits Aoi Ini untuk Tank awal-awal Enak loh Nanti kalian Bakal dan Dapet Dupenya Itu Gampang Gitu Oke Nah Seharusnya Udah Signing Oke 200 Diamond Nah Ini dia Ini Cuman Dapat SSR Biasa Nanti Hari Kedua Baru Dapat SSR Plus Ini Baru Bisa Kalian Ambil Kalau Kalian Udah Level 14 Jadi Ini Karena Aku Belum Level 14 Juga Udah Dapet Dupe Lumayan Kita Ambil Orihime Paling Nanti Aku Ambil Uluku Yora Oke Dah Tinggal Kita Redem Exchange Code Oke Kayaknya Aku Belum Dapet 10 Juga Baru Dapet 2 Baru Dapet 2 Udah Kalian Tinggal Ini Aja Cok Tinggal Push Aja Ingat Ya Diamon Jangan Dipakai Kemarin Diamon Yang Aku Pakai Itu Aku Sebenernya Udah Punya Sekitar 14.000 Diamon Tapi Karena Aku Pakai Yaudah Tinggal 4.000 Doang Aku Belikan Untuk Power Pengen Naik Ke Power Atas Pengen Naik Ranking Atas Di Power Tapi Ternyata Nggak Gigi Udah Mending Kalian Tabung Sampai Dapet QR Oke Next Kita Lihat Gacha Pertama Kita Aduh Tapi Masih 12 Biasanya Kita Bakalan Hogi Kalau Seenggaknya Kita Punya 30x Gacha Kayak Nanggung Ada Lagi Nggak Ya Aku Nggak Mau Ngeluarin Diamon Pokoknya Kayaknya Nggak Ada Oh Ini Ada Tapi Sebiji Doang Alah Bodo Amat Pake Seadanya Please 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 Yuk Merah 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 Nice Bang Dapet Merah Core Kurama Oh Ini Dari Naruto Kurama Aku Dapet Kurama Dari Naruto Tapi Bentuknya Agak Lain Oke Itu Aku Cukupin Video Sampai Sini Tips Untuk Kalau Kalian Baru Awal Main Kalau Kalian Suka Dengan Video Klik Like Share Kalau Kalian Suka Dengan Game Seperti Jangan Lupa Subscribe Thanks For Watching See you Next Video Salam Abos Gaming Bye